Tangan geledek jelit tiga. Kembali tiga orang itu tertawa, tergelak. Sebentar saja mi yang sepanci besar banyaknya telah habis, pindah ke dalam perut empat orang ada sepuluh kati lebih dan arak sehiolo penuh itu. Dan tak lama kemudian terdengar dengkur mereka, dan kali ini tiang bu juga ikut tidur pula setelah perutnya diisi. Di atas meja sembah yang yang bobrok itu hanya kelihatan sisa-sisa makanan, dan hiolo bekas tempat arak telah terguling miring di atas meja, sedikit sisa arak mengalir keluar membasai meja. Matahari telah naik tinggi ketika tiang bu membuka matanya, kaget dan bangun mendengar suara ribu-ributlah melihat tiga orang suhunya telah bangun, bahkan Anglaung nampak sedang ribut mulut dengan seorang huaslo yang berwajah angker. Ia marah-marah dan mencaci maki. Kalian ini iblis-iblis dari mana berani membuat rusuh di uicun si muka singa Anglaung tertawa dan bertolak pinggang. Badut gundul, kau datang-datang marah mawapa. Kau seperti raja kehilangan selir saja. Apa gundulmu terbentur pintu memang Anglaung yang mukanya seperti sina ini paling doyan berkelakar, berbeda dengan dua orang suhengnya yang bersungguh-sungguh menghadapi lain orang dan hanya tertawa bergurau dengan saudara sendiri. Huasyo itu nampak makin marah. Ia membanting kaki kanannya dan lantai yang dihantam oleh kakinya menjadi jebol, kakinya masuk ke dalam lubang sekaki lebih. Keparat, kau ini saikong siluman agaknya yang telah menghina murid-muridku. Kau merampas hidangan orang, menurunkan tangan jahat, menotok huasyo-huasyo suci, menghina kelenteng dengan membawa pergi hiolo yang kau isi dengan arak. Kau benar-benar dikutuk para dewa Taanglaung menyeringai dan mukanya benar-benar menyerupai singa yang hendak menerkam mangsanya. Badut gundul orang-orang macam kau dan murid-muridmu memang patut dihajar. Mana ada huasyo-huasyo menghadapi hidangan berupa arak dan mie yang penuh dengan daging? Kalian ini mempunyai pekerjaan mengemis dan minta belas kasihan orang untuk mengisi perut. Sekarang kami orang-orang asing datang dengan perut kosong, sudah sepatutnya kalian yang sudah seribu kali minta makanan dari orang lain itu sekali-kali memberi sedekah kepada aku. Tentang hiolo, bagaimana kau bilang aku menghina? Hiolo biasanya buat tempat abu, aku meminjamnya untuk diisi arak dan dipakai untuk minum itu tandanya malah menghormat. Huasyo itu marah sekali. Dengan menggeram ia memukul anglo, gerakannya cepat pukulannya berat. Tidak aneh, karena huasyo ini sebetulnya adalah anak murid dari Kaoli Kung Pai, seorang di antara para murid ketua kelenteng di Kaoli Kung San. Kepandainya sudah tinggi dan dengan murid-muridnya ia bertugas mengepalai kelenteng di Ui Chun sekalian memata-matai gerakan orang-orang utara yaitu orang-orang yang datang dari daerah Chin. Kaoli Kung Pai termasuk partai yang anti kepada pemerintah Chin dan termasuk sebagai pelopor dalam tiap pertempuran kecil-kecilan antara orang-orang dari daerah Chin dengan orang-orang dari daerah Sang. Ketika huasyo itu pulang dari bepergian dan melihat murid-muridnya tertotok kaku seperti patung dan selain arak dan makanan, juga hiolong dibawa pergi orang. Ia menduga bahwa ini tentu perbuatan orang-orang dari utara. Cepat ia melakukan penyelidikan dan pada keesokan harinya baru ia mendapatkan tiga orang aneh dan seorang bocah tidur di dalam kelenteng bobrok yang sudah tidak dipakai lagi itu. Akan tetapi Ang Law yang diserang itu tertawa-tawa mengejek. Eh, eh, kau mau berkelai? Apakah sudah bosan hidup huasyo itu yang beberapa kali serangannya dapat dihilangkan dengan mudah oleh lawannya menjadi naik darah dan serangannya makin gencar? Sebuah tonjokannya yang dilakukan dengan sekuat tenaga mampir di punda Ang Law, membuat si muka singa itu meringis-ringis. Memang ilmu silat memiliki keistimewaan masing-masing dan biarpun kepandayan Ang Law jauh lebih tinggi, namun menghadapi lawan yang menggunakan ilmu silat asing baginya, tidak aneh kalau ia sampai terkena pukulan. Akan tetapi pukulan ini membuat si muka singa marah sekali. Ia mengeluarkan auman yang keras dan menyeramkan sekali. Huasyo itu terkejut karena tiba-tiba ia merasa tubuhnya tergetar hebat oleh suara auman yang melebih auman singa hebatnya. Gerakan kaki tangannya menjadi lambat dan dilain saat si muka singa menerkam maju dengan dasyat, tangan kanannya menyambar dengan tenaga ratusan kati memukul dagu huasyo itu. Rakyat tanda seru demikian kerasnya pukulan ini sehingga kepala huasyo yang tidak berambut itu menjadi pecah berantakan. Tubuhnya terlempar dan roboh terguling-guling di sudut, mati sebelum tubuhnya jatuh di tanah. Melihat kehebatan pukulan ini, Tiang Bu diam-diam merasa ngeri, akan tetapi juga kagum. Akan tetapi dia meloong cikui menegur si muka singa. Siaw Sute, kau benar-benar gegabah. Kita datang untuk menghubungi orang-orang Kang O, akan tetapi datang-datang kau membunuh seorang huasyo. Sungguh bukan permulaan yang baik, TWA Suheng, huasyo macam begini saja, apa sih artinya? Tugas kita adalah menghubungi tokoh-tokoh besar dan ketua-ketua partai, Sutenya membantah. Cikui tidak banyak cakap lagi lalu mengajak rombongannya segera melanjutkan perjalanan, menuju ke kota Cunyei di sebelah selatan dusun itu. Jalan menuju ke Cunyei melalui pegunungan yang sunyi dan penuh dengan hutan yang lebat. Oleh karena masih asing dengan daerah ini, maka biarpun jisra ke kota itu hanya seratus li, akan tetapi Pak Kek Seng Kui harus bertanya-tanya kepada orang-orang dusun dan perjalanan tak dapat dilakukan cepat-cepat. Salahnya, tiga orang kakek itu melakukan perjalanan terburu-buru oleh karena Cikui hendak menghindari segala ekor yang tidak enak dari peristiwa pembunuhan huasyo itu, maka pada hari pertama itu mereka telah sesat jalan. Mereka tersesat ke dalam hutan yang amat besar dan liar di antara perbatasan Provinsi Kwichu dan Secuhan dan tanpa disadari mereka memasuki daerah Taihangsan. Telah sehari penuh mereka berjalan cepat, tiang bu digendong oleh Liu Temo Kuangbo akan tetapi sampai matahari terbenam mereka masih belum keluar dari daerah pegunungan yang penuh hutan itu. Terpaksa malam hari itu mereka bermalam di hutan. Karena sehari penuh tidak pernah melihat ada dusun, tentu saja mereka masih belum dapat minta keterangan kepada penduduk dan karenanya masih belum sadar bahwa mereka mengambil jalan yang salah. Pada keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian mereka berada di lareng gunung dan melihat puncak gunung menjulang tinggi di depan, Cikui berkata, Ah, kita telah salah jalan. Di depan ada gunung tinggi padahal menurut keterangan, jalan menuju ke Cun Yei tidak melewati puncak gunung yang tinggi, sejak kemarin aku sudah bilang, Su Heng, kita menuju ke jurusan tendalamnya matahari berarti kita telah mengambil jalan ke barat. Padahal seharusnya kita ke selatan, kata Liok Temoko sambil menurunkan Tiang Bu dari gendongan dan rengeringkan peluh di kepalanya yang bu tak menggunakan ujung bajunya. Selagi mereka termenung memandang puncak gunung yang tidak mereka kenal itu tiba-tiba Cikui berseru. Hai, di sana ada orang bertempur, dan ia lari melalui lareng yang menanjak naik, diikuti oleh kedua setenya. Tiang Bu juga berlari secepatnya untuk mengikuti guru-gurunya, akan tetapi tentu saja ia tertinggal. Ia tidak takut ditinggalkan dan mengejar terus. Anak kecil ini sudah terlatih dalam hal berlari melalui jalan-jalan pegunungan yang sukar-sukar. Ah, yang bertempur adalah orang-orang pandai. Ini kesempatan baik bagi kita untuk menghubungi mereka dan membantu mereka, kata pula Cikui setelah melihat empat orang huasyo setengah tua yang berwajah keren tengah mengeroyok seorang huasyo lain yang lihai sekali ilmu silatnya. Empat orang huasyo itu dilihat dari bentuk pakaiannya saja dapat diduga bahwa neraka adalah huasyo-huasyo yang biasa menjadi penghuni kelenteng-kelenteng di Tiongkok Selatan, sedangkan huasyo yang dikeroyok dan lihai sekali itu berjubah merah darah, bermuka hitam dan tinggi sekali hidungnya bengkok. Melihat ini, Pak Kek Sampui segera dapat menduga bahwa huasyo lihai yang berjubah merah dan memakai topi pendekta kuning itu tentulah seorang pendekta dari Tibet, pendekta lama yang banyak merantau ke Tiongkok. Sute, pendekta lama itu lihai sekali. Akan tetapi kita harus membantu empat orang huasyo itu, kata Cikui kepada dua orang sutenya. Dua orang sutenya juga maklum akan maksud suheng mereka, maka tanpa banyak cakap lagi tiga orang ini lalu melompat ke gelanggang pertempuran. Lama kurang ajar, jangan banyak tingkah di sini bentak Cikui sambil menyerang dengan pukulan-pukulannya yang dasyat. Juga Ang Bo dan Ang O berseru keras. Empat sahabat, jangan khawatir, kami datang membantu pendekta lama yang mainkan sebuah tongkat pendekta panjang itu nampak terkejut sekali, karena serbuan tiga orang ini benar-benar hebat sekali. Tadi, menghadapi sebuah toya, dua buah tembak dan sepasang golok yang dimainkan oleh empat orang pengeroyoknya, ia masih mendapat angin dan berada di pihak yang mendesak. Akan tetapi begitu tiga orang kakek aneh seperti iblis itu menyerbu, biarpun mereka ini hanya bertangan kosong, sebentar saja ia menjadi terdesak hebat. Sebaliknya empat orang hwasyu itu menjadi girang dan bertambah semangat mereka karena menerima bantuan tiga orang pandai yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Hi, kalian ini bukankah orang-orang dari dunia utara? Mengapa mencampuri urusan kami pendekta lama itu biarpun terdesak hebat, masih sempat menegur pakek Sam Kui? Tiga orang kakek ini kagum juga akan ketajaman mata pendekta yang sudah tua itu. Kau ini pendekta dari barat berani kurang ajar terhadap sahabat-sahabat kami dari selatan, tentu saja kami membantu kata Cikui yang sengaja berkata demikian untuk menarik hati empat orang hwasyu itu. Ia dapat menduga bahwa empat orang hwasyu yang belum dikenalnya ini tentulah tokoh-tokoh selatan yang ternama, maka dengan mengambil hati mereka, akan lebih mudah ia menghubung tokoh-tokoh selatan. Di lain pihak, empat orang hwasyu itu khawatir kalau-kalau tiga orang kakek aneh yang membantu akan menghentikan bantuannya, maka seorang di antara mereka berseru. Sam Willochian Pua, jangan melepaskan penjahat berkedok lama ini. Dia telah mencuri pusaka dari ome isan pendekta lama itu tertawa terbahak-bahak. Ha, 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 ada perampok-perampok berteriak maling. Sungguh lucu setelah berkata demikian, karena tidak tahan akan desakan tujuh orang itu, ia memutar tongkat panjangnya secara istimewa sekali, cepat dan kuat-kuat hingga angin pukulannya saja membuat tujuh orang lawannya, kecuali dia meloong Cikui seorang, terpaksa bergerak mundur. Ini menandakan bahwa tenaga luakang dari pendekta lama itu amat besar dan hanya Cikui yang mampu menahan. Kesempatan ini dipergunakan oleh pendekta lama untuk melompat pergi dan melarikan diri. Jangan lari seru sin saikong ang loong sambil menubruk maju dan ketika ia bergerak dari kedua tangannya menyambar sinar-sinar merah yang amat lembut. Inilah jarum-jarum rahasia dari sin saikong ang loong yang amat lihai. Akan tetapi anehnya, pendekta lama itu tidak mengelak dan terus saja lari. Jarum-jarum itu ketika mengenai jubah yang lebar dan berkibar di belakang menutupi tubuh pendekta itu, menancap akan tetapi tidak menembus. Ternyata bahwa yang dipakai oleh pendekta lama itu bukanlah jubah sembarangan, melainkan jubah sutra istimewa yang di sebelah dalamnya terdapat kain benang-benang parak yang amat kuat. Kejar penjahat itu empat orang hwasyo tadi berteriak-teriak dan lari mengejar. Pak Kek Sempui juga mengejar, akan tetapi mereka ini ketika melihat bahwa ilmu lari cepat dari empat orang hwasyo itu tidak dapat melawan ilmu lari cepat si pendekta lama, lalu mengendurkan larinya dan tidak mengejar dengan sungguh-sungguh hendak memusuhi si pendekta lama. Pendekta lari itu berlari cepat melihat tujuh orang mengejarnya terus. Tiba-tiba di depannya ia melihat seorang bocah yang wajahnya amat menarik perhatiannya. Bocah ini nampak sehat kuat, jujur dan sinar matanya tajam luar biasa. Pakaian bocah yang sederhana dan compang-camping itu menandakan bahwa ia berhadapan dengan seorang bocah gunung. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari sebelah kiri, di balik puncak. Suara ini melengking tinggi seperti suling, kemudian mengalun dan lapat-lapat terdengar seperti suara ketawa seorang wanita, suara ketawa yang merdu. Celaka. Pendeta lama itu menjadi pucat, kalau dia ikut mengejar. Timbul pikiran yang amat baik. Ia melompat ke dekat bocah itu yang bukan lain adalah tiang bu yang sedang susah payah mengejar tiga orang suhunya. Dikeluarkannya sebuah bungkusan dari jubahnya, diberikan bungkusan itu kepada tiang bu dan pendeta itu berkata. Anak baik, kau simpankan ini. Kutitipkan kepadamu, elak aku akan datang mengambilnya. Siapa namamu namaku tiang bu, jawab bocah itu sambil menerima bungkusan. Pada saat itu terdengar suara lengking meninggi itu. Lekas, simpan dalam bajumu jangan kelihatan orang, kata pendeta lama sambil membantu tiang bu memasukkan bungkusan itu ke dalam saku baju di sebelah dalam. Kemudian pendeta itu tiba-tiba menarik lengan tiang bu dan melemparkan anak itu ke dalam jurang. Tinggal dulu di sana, jangan berteriak. Kalau ada orang melihatmu, kau akan mampus kata pendeta lama itu yang cepat lari ke depan. Akan tetapi baru belasan kali lompatan, tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan tahu-tahu seorang wanita cantik sekali telah berdiri di depannya. Wanita ini berpakaian serba putih, wajahnya kemerahan dan rambutnya yang halus hitam panjang itu terurai di belakang punggungnya. Sebatang pedang menempel pada runggung, sikapnya gagah sekali. Ketika ia mengangkat tangan kirinya ke atas dengan isyarat menyuruh lama itu berhenti, nampak jelas bahwa telapak tangannya kemerahan seperti berlepotan darah. Inilah Ang Jiu Moli, iblis wanita tangan merah. Taegu Chin Jin, berhenti dulu wanita itu berseru suaranya merdu dan tinggi nyaring menusuk telinga tanda bahwa dikeluarkan dengan pengorahan tenaga hikang. Kemudian terdengar suara ketawanya yang aneh seperti lengking suling. Pendeta lama itu nampak gelisah mendengar suara ketawa ini. Ang Jiu Moli, kau menghentikan pin ceng ada keperluan apakah tanyanya? Suaranya digagah-gagahkan agar tidak kelihatan bahwa dia gentar menghadapi wanita ini. Memang sungguh lucu melihat tokoh besar seperti Taegu Chin Jin yang di Tibet terkenal sebagai jagoan berilmu tinggi, kelihatan gentar menghadapi seorang wanita cantik yang biarpun kelihatan muda jelita akan tetapi sudah berusia 50 tahun ini. Ang Jiu Moli sekali lagi tertawa cekikikan, kemudian suara ketawanya terhenti tiba-tiba dan keningnya berkerut, matanya memancarkan cahaya menakutkan. Taegu Chin Jin, sudah lama aku mendengar bahwa kau adalah seorang pendeta lama yang paling cerdik banyak akal dan suka pura-pura. Ternyata sekarang betul, kau masih hendak berpura-pura dan bertanya apa maksudku menghentikanmu, seakan-akan kau tidak berdosa sama sekali. Akan tetapi aku tidak mau seperti kau, aku berterus terang saja. Aku sengaja menghadangmu dan lekas-lekas kau berikan kitab-kitab pomeisan itu, mendengar ini Taegu Chin Jin berdongat ke atas, tertawa bergelap dan memukul-mukulkan ujung tongkatnya ke atas tanah sehingga batu balu menjadi remuk. Ha, 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 ha. Kau juga, Ang Jiu Moli? Benar-benar lucu. Baru saja Letong Ho Siang, Nam Kong Ho Siang, Nam Siong Ho Siang dan Heng Tuan Lo Jin empat orang hwasyo goblok itu mengeroyok pinceng dan juga minta kitab dari Ome Isan. Apakah kau kira mudah saja mengambil kitab dari dalam gua yang dijaga oleh dua ekor naga sakti itu? Kau boleh coba-coba mengambilnya di Ome Isan. Ha, ha, ha. Kalau memergunakan tongkatmu itu aku percaya, Kau takkan mampu mengambil kitab dari Ome Isan. Akan tetapi tipu musliatmu mungkin membuatmu berhasil. Aku mendengar berita bahwa kau sudah berhasil menipu Tiong Jin Hwasyo. Nah, sekarang jangan banyak cakap, Lekaskah serahkan kitab itu kepadaku, Eh, kau tidak percaya kepadaku, Ang Jiu Moli? Pinceng bersumpah bahwa kitab itu tidak ada pada pinceng HMMM, Siapa percaya pada sumpahmu? Perlihatkanlah isi saku bajumu, Ang Jiu Moli, kau benar-benar terlalu. Kau tidak saja tak percaya kepada kata-kata pinceng, Bahkan sampai pinceng bersumpah kau tidak percaya. Kau ingin menggeledah betul, Lekas buka jubahmu dan jaingan banyak cerwet ini penghinaan namanya habis kau mau apa Ang Jiu Moli, Sudah lama pinceng tidak merasai kelihayanmu. Kalau kau dapat merampas tongkat pinceng ini, Baru pinceng mengaku kalah dan menuruti kehendakmu memeriksa saku jubahku ini, Setelah berkata begini, Pendeta lama yang bernama Taegu Chinjin itu lalu memegang tongkatnya lurus ke depan dada dengan tangan kanan disodorkan ke arahan Jiu Moli. Wanita ini kembali tertawa aneh. Kalau aku tidak melihat kau sudah tua dan sudah bersusah payah meninggalkan Tibet untuk mencari kita pomeisan, Tentu kau takkan dapat meninggalkan tempat ini dengan nyawa dalam tubuhmu. Baiklah, kau pertahankan tongkatmu. Ang Jiu Moli lalu menangkap tongkat itu dengan tangan kirinya, Mengerahkan tenaga luakang disalurkan ke arah tongkat untuk membetot, Taegu Chinjin mempertahankan. Ang Jiu Moli mengubah-ubah tenaganya, kadang-kadang membetot, kadang-kadang mendorong. Akan tetapi Taegu Chinjin tak dapat diakali dan dapat mengimbangi serangan lawan. Tiba-tiba Ang Jiu Moli mengeluarkan seruan keras dan warna merah dari telapak kedua tangannya menjalar perlahan-lahan Sehingga tak lama kemudian tongkat di bagian yang terpegang oleh wanita TTU mulai mengeluarkan uap. Terus saja uap itu menjalar menuju ke tangan Taegu Chinjin yang merasa terkejut sekali. Akan tetapi mengandalkan tenaga luakangnya yang sudah tinggi sekali, Dia tidak takut dan bersiap-siap menerima serangan hawa dari tangan merah itu. Uap terus menjalar menyusuri tongkat, tanda bahwa hawa itu makin lama menjalar makin jauh mendekati lawan. Akhirnya uap menyentuh tangan Taegu Chinjin yang memegang tongkat. Pendeta lama ini merasa seakan-akan ia memegang besi merah. Panasnya tak tertahankan lagi, apalagi selain hawa panas ini masih disertai hawa mendorong yang amat dasyat. Ia mempertahankan, akibatnya, telapak tangannya mulai hangus dan berluap, mengeluarkan bau seperti kulit dibakar. Menyerah. Katanya terengah-engah karena ia menahan nafas dan mengerahkan seluruh tenaga. Ang Jiu Moli tertawa nyaring sekali dan menancapkan tongkat yang sudah berpindah tangan itu ke atas tanah. Tongkat ambulas sampai setengahnya. Tanpa banyak cakap lagi, Taegu Chinjin membuka jubah luarnya dan melemparkan jubah di atas tanah. Ia kini hanya memakai pakaian dalam yang ringkas dan tidak bersaku. Dengan ujung sepatunya, Ang Jiu Moli merabah-rabah jubah itu. Ketika mendapat kenyataan bahwa di situ tidak tersimpan kitab, ia nampak kecewa dan marah. Dipandangnya, wajah Taegu Chinjin dengan tajam. Taegu Chinjin, sekarang kau menang. Memang kau tidak membawa kitab, akan tetapi kalau kelak ternyata kitab itu ada padamu, ingatlah bahwa aku tidak biasa melupakan penghinaan orang kepadaku. Dan kalau saat ini kau menipuku, berarti kau telah menghinaku setelah berkata demikian, sekali berkelebat lenyaplah wanita yang mengerikan itu. Taegu Chinjin mencabut tongkatnya sambil menarik napas panjang, memakai lagi jubahnya yang merah, lalu tiba-tiba ia berpaling memandang ke arah tujuh orang yang baru saja muncul dari tempat persembunyiannya. Nah, apakah kalian hendak melanjutkan pertempuran tadi sampai mati bentaknya marah? Tujuh orang ini bukan lain adalah empat orang Hwasyo dan tiga kakek Pak Kek Samkwi. Mereka ini tadi mengejar dan melihat Taegu Chinjin bertengkar dengan seorang wanita baju putih yang kedua tangannya merah, mereka berhenti. Pak Kek Samkwi menjadi pucat ketika mengenal bahwa wanita itu bukan lain adalah Ang Jiu Moli yang mereka takuti, maka buru-buru mereka mengajak empat orang Hwasyo itu bersembunyi di balik pohon-pohon. Setelah Ang Jiu Moli pergi, baru mereka berani muncul. Taegu Chinjin yang merasa terhina oleh Ang Jiu Moli akan tetapi tidak berdaya, melihat munculnya bekas lawan ini, menimpakan kemarahannya kepada mereka dan menantang mereka melanjutkan pertempuran. Akan tetapi ketika empat orang Hwasyo itu melihat betapa setelah digeledah ternyata pendeta lama itu benar-benar tidak menyimpan kitab yang mereka hendak rebut, mereka bahkan menjura memberi hormat dan letong hosya yang berkata, Mohon Tai Suhu Sudi memaafkan kami yang keliru menyangka dan telah berlaku kurang ajar, Taegu Chinjin mengeluarkan suara di hidung, melirik ke arah paket Sam Kui dan berkata perlahan, Ang Jiu, Moli si ratu iblis dari utara datang untuk mencari kitab Ome Isan, agaknya banyak orang-orang dari utara juga datang beramai-ramai. Hem, kalau yang tiga ini bukan tiga setan kutub utara, siapa lagi? Giam Loong Chikui menjura dan tertawa. Ia maklum bahwa ilmu kepandayan dari Taegu Chinjin tinggi sekali dan biarpun mereka bertujuh mengeroyok, kalau titik dilakukan pertempuran mati-matian, andai kata mereka menang sekalipun tentu di pihak mereka akan jatuh banyak korban. Penglihatan Chinjin benar-benar tajam sekali. Kelak kalau ada kesempatan ke Tibet, tentu kami bertiga akan mengadakan kunjungan penghormatan, kembali Taegu Chinjin mengeluarkan suara mengejek di hidung, kemudian menyarat tongkatnya dan pergi dari situ. Tentu saja ia tidak terus pergi meninggalkan pegunungan itu, melainkan berkeliaran di sekitar situ mencari tiang bu. Akan tetapi alangkah heran, kaget dan mendongkolnya ketika ia tidak dapat menemukan bocah yang ia titipi kitab-kitab itu. Tadi ia melemparkan tiang bu ke dalam jurang mempergunakan kepandainya sehingga bocah itu tidak terluka ketika tiba di dasar jurang, akan tetapi sekarang bocah itu sudah tidak berada di dalam jurang lagi, entah kemana perginya dan dengan care bagaimana. Taegu Chinjin marah-marah, terus mencari, bahkan pergi ke sekitar puncak gunung itu, tetap saja sia-sia dan tidak menemukan bocah itu. Celaka. Bocah es etan. Kalau aku mendapatkan engkau, akan kuputar batang leharmu. Berani kau mempermainkan aku, pikir pendekta lama itu dengan marah dan terus mencari-cari, kini menuju ke selatan karena disangkanya bocah itu tentu telah lari ke selatan membawa bungkusan kitab-kitab itu. Ada pun paket Sam Kui pada saat itu sedang bercakap-cakap dengan empat orang hwasyo itu. Memang, empat orang hwasyo itu bukan lain adalah letong hwasyang, nam kong hwasyang, nam syong hwasyang dan hentuan lojin, empat orang hwasyo yang pernah datang di Lundiangsan dan membuka rahasia wan bengcu sebagai keturunan dari pangeran wanyin yang dibenci oleh orang-orang gagah, kemudian telah dituturkan di bagian depan betapa letong hwasyang telah mengadu kepandayan dengan bukek siansu. Letong hwasyang dan kawan-kawannya memberi hormat kepada paket Sam Kui dan memperkenalkan namanya. Kemudian ia berkata, Sudah lama Pin Cheng mendengar nama besar Sam Kui dan kebetulan sekali hari ini selain menyaksikan kelihayaan Sam Kui, juga telah menerima pertolongan. Pin Cheng dan kawan-kawan mengaturkan banyak terima kasih. Giamlah Ong Cik Kui tertawa. Ah, saudara-saudara terlalu sungkan. Sudah selayaknya orang-orang segolongan saling membantu dan tentang kepandayan, Ah memalukan berbicara tentang kepandayan setelah kita bertemu dengan orang-orang seperti Taegu Chinjin dan lebih-lebih Ang Jiu Moli itu. Hanya orang dengan kepandayan tinggi seperti Wan Beng Cu kiranya boleh dibandingkan dengan mereka. Cik Kui sengaja menyebut Wan Beng Cu untuk melihat bagaimana hubungan mereka ini dengan Beng Cu itu. Girang hatinya melihat betapa wajah empat orang hwasyu itu menjadi muram, bahkan Heng Cu on Lo Jin berkata tak senang. Orang-orang utara memang banyak yang pandai, sayang mereka tolol, memilih Beng Cu keturunan pangerah Chin dan bekas penjahat pula Cik Kui tertawa girang. Cocok. Memang kami sendiri merasa benci melihat Beng Cu yang muda sobong dan keturunan bangsawan penindas rakyat itu. Akari tetapi, mengapa saudara-saudara dari selatan tidak mau turun tangan dan mendiamkannya saja bangsat itu meraja lelalai tong hos yang menarik napas panjang. Orang-orang Kang Ong di daerah utara itulah yang menyebabkan. Mereka semua percaya kepada Beng Cu mereka dan menyokongnya. Terus terang saja, di utara banyak terdapat orang-orang pandai dan andai kata kami turun tangan terhadap Wan Beng Cu kami tentu akan bermusuhan dengan semua orang Kang Ong di sana. Cik Kui melanjutkan pancingannya. Heran sekali, bukankah di selatan ini banyak sekali terdapat orang-orang pandai? Bahkan dulu aku pernah mendengar nama besar dari seorang Beng Cu di sini yang disebut Tung Nam Beng Cu, ketua perselatan selatan dan timur, dan bernama Liok Kong Jiletong Hos yang mengangguk-angguk. Memang betul, akan tetapi Liok Tai Hiap itu hanya sebentar saja berada di sini memiripin kami. Sekarang dia telah pergi menghilang dari dunia Kang Ong, entah kemana. Paling akhir ia berada di utara, akan tetapi di sana ia dimusuhi oleh orang-orang di bawah pimpinan Wan Beng Cu. Kalau masih ada di sini, kiranya kami akan lebih kuat dan mudah untuk menghadapi penghinaan orang-orang utara. Mendengar ini, kegirangan Cik Kui memuncak. Sambil tertawa-tawa ia mengeluarkan sebuah benda dari saku bajunya, memperlihatkan benda itu kepada Liok Kong Hos yang dan kawan-kawannya sambil berkata, Kenalkah saudara-saudara akan benda ini Hek Tok Kiam dari Liok Tai Hiap? Tanda seru-seru Liok Hos yang dan Heng Tuan Lojin yang mengenal baik senjata rahasia berupa jarum hitam yang terkenal sebagai senjata rahasia yang biasa dipergunakan oleh Liok Kong Ji atau Beng Cu mereka dahulu. Apakah Liok Tai Hiap masih hidup? Di mana dia dan bagai rana Hek Tok Kiam berada di tangan mutanya Hosyo ketua dari Tai Impai itu? Ketahuilah, Letong Hosiang, kami sebetulnya adalah utusan-utusan dari Tian Tebu Tek Tai Hiap yang kini berada di luar daerah sebelah utara wilayah Chin. Siapa itu Tian Tebu Tek Tai Hiap? Tanya Nam Kong Hosiang, terkejut mendengar nama julukan yang demikian hebatnya. Apakah kau tidak bisa menduga? Tian Tebu Tek Tai Hiap adalah Liok Tai Hiap yang kini menjadi tangan kanan raja besar di Mongolia, Empat orang Hosiang itu menjadi heran dan curiga. Menjadi pembantu pemimpin bangsa Mongol yang disebut Temu Chin dan amat terkenal itu. Akan tetapi mengapa? Dan apa maksudnya mengutus Senwi ke selatan ini? Ketaulah saudara-saudara yang baik. Tai Hiap melihat keadaan yang makin buruk di utara, di mana rakyat ditindas oleh penjahat-penjahat bangsa Chin itu, bahkan orang-orang gagah di dunia Kang Ong sudah dikuasai pula oleh orang Si Wan yang bukan lain adalah juga seorang keturunan pangeran wanyin dari suku bangsa Chin. Oleh karena itu, Tai Hiap dengan bantuan raja besar dari bangsa Mongol, kami bermaksud memukul kerajaan Chin dan membebaskan rakyat daripada penjajahan orang-orang Chin. Maka, kami diutus untuk menyampaikan hal ini kepada saudara-saudara di selatan agar kita dapat bekerja sama dalam usaha mulia itu. HMM, inilah urusan besar sekali yang tidak dapat begitu saja diputuskan oleh kami berempat, kata Letong Hus yang hati-hati sekali, bagi Pim Cheng sendiri, Tentu saja Pim Cheng bersedia bekerja sama kalau kerja sama ini dimaksudkan untuk memberi hukuman kepada Wan Beng Cu dan mengangkat seorang Beng Cu baru yang lebih tepat. Juga Pim Cheng kira semua saudara di selatan akan setuju kalau diajak menggulingkan pemerintah Chin untuk membebaskan rakyat daripada tindasan penjajahan. Ia berhenti sebehtar, kemudian melanjutkan, akan tetapi, bukan semestinya kalau, untuk usaha ini, kami menarik bantuan bangsa Mongol. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk bekerja dengan kekuatan sendiri, Cikui mengerutkan keningnya tak disangkanya orang-orang di selatan begini angkuh. Akan tetapi, Letong Hus yang kau sendiri tadi yang menyatakan bahwa di selatan kekurangan orang pandai, kalah oleh orang-orang di utara. Tanpa kerjasama, bagaimana akan berhasil cita-cita Letong Hus yang tertawa? Bukan di selatan tidak ada orang pandai, hanya belum muncul orang pandai. Kalau dua naga sakti yang bertapa di Ome Isan tidak begitu tua dan mengasingkan diri puluhan tahun lamanya, kiranya di seluruh dunia ini tidak ada yang berani memandang rendah kepada kami orang-orang selatan, untuk meninggikan derajat orang-orang selatan. Letong Hus yang lalu menceritakan kepada tiga orang pendengarnya bahwa kitab yang diperebutkan oleh Taegu Chinjin dan Angji Humoli tadi, dimaksudkan kitab dari Ome Isan. Di puncak Ome Isan yang amat keramat terdapat dua orang pertapa sakti bernama Tiong Sin Hwesyo dan Tiong Jin Hwesyo, dua orang kakek pertapa yang sudah mengasingkan diri di tempat itu selama 30 tahun lebih dan kabarnya dua orang kakek ini masing-masing telah mewarisi ilmu kepandayan yang luar biasa tingginya dari nenek mo yang perselatan Takmo Chowisu dan Huat Hian Chowisu. Karena dua orang kakek ini tidak mau turun ke dunia ramai dan tekun bertapa, maka banyak orang yang ingin sekali mencuri kitab-kitab pelajaran ilmu silat mereka yang kabarnya mereka simpan di dalam kudil tua di mana mereka tinggal. Inilah sebabnya maka ketika tersiar berita bahwa Taegu Chinjin dari Tibet berhasil mencuri kitab-kitab itu, ia dikejar-kejar oleh semua orang yang ingin merampas kitab-kitab itu. Demikianlah, mengapa tadi kami berempat mengeroyuknya untuk merampas kembali kitab-kitab yang seharusnya tinggal di selatan. Akan tetapi ternyata kitab-kitab itu tidak berada padanya. Memang tadinya kami sudah bersansi apakah betul-betul ada orang mampu mencuri kitab-kitab itu dari tangan dua orang kakek sakti itu, Letonghus yang mengakhiri ceritanya. Pak Kek Sempui tertarik sekali oleh cerita ini dan diam-diam mereka mencatat semua yang mereka dengar itu, karena sebagai orang-orang ahli silat, mendengar tentang ilmu silat tinggi yang dimiliki oleh dua orang kakek itu, amat menarik perhatian mereka dan ingin mereka berjumpa dengan dua orang kakek itu. Betapapun juga, seperti telah Pincheng katakan tadi, urusan yang Sempui kemukakan bukanlah urusan kecil yang dapat Pincheng putuskan sendiri. Pincheng akan menyampaikan hal itu kepada kawan-kawan lain dan minta pendapat mereka. Kemudian, sekali lagi kami mengaturkan terima kasih dan apabila kebetulan Sempui lewat di Tai Munsan, Pincheng persilakan mampir. Mereka berpisah di situ. Setelah empat orang hwasyu itu pergi, Pak Kek Sempui baru teringat akan murid mereka, Tiang Bu. Eh, mana bocah itu kata Sin Sai Kong Ang Long? Mereka mencari-cari, akan tetapi, seperti juga Tai Gu Chin Jin, Mereka tidak dapat menemukan Tiang Bu O O Nol M C H Nol O O Mari kita menengok apa yang dialami oleh Tiang Bu, bocah yang dicari-cari oleh Tai Gu Chin Jin dan Pak Kek Sempui itu. Tiang Bu kaget bukan main ketika pendekta lama yang memaksanya menerima titipannya berupa bingkisan itu melemparkannya ke dalam jurang yang cukup dalam. Anehnya, ia terlempar ke dalam jurang dalam keadaan berdiri dan agak memutar sehingga tidak laju benar jatuhnya dan ia jatuh dalam keadaan duduk. Ia tidak memperdulikan lagi seruan kakek lama itu yang menyuruhnya tinggal menunggu di situ, karena pada saat itu Tiang Bu menghadapi keandahan lain yang membuatnya melongong. Ternyata ketika ia jatuh dalam keadaan duduk, ia merasa betapa tubuhnya diterima oleh sepasang tangan yang kuat dan ketika ia memandang, betul saja bahwa ia terjatuh ke dalam pangkuan seorang kakek yang kepalanya bundar botak dan tubuhnya pendek, kecil dan kurus seperti tengkorak. Dengan sepasang neti seperti orang baru bangun tidur, kakek ini memandang bocah di pangkuannya dengan pandangan tajam menyelidik, kemudian ia tersenyum aneh, disusul suara ketawa perlahan. Heh, 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 peruntungan manusia memang aneh. Yang setengah mampus mencari tidak mendapat, yang duduk diam tak tersangka-sangka menerima apa yang direbutkan orang. Bocah, tahukah kau bahwa kau telah menerima sebuah pusaka yang tak termilai harganya dari tai gu cinjin tadi tiang bubiarpun seorang anak kecil, karena ia sudah lama mengikuti tiga orang gurunya yang juga orang-orang aneh dan sakti, dapat menduga bahwa ia berhadapan dengan seorang pandai. Cepat ia menjatuhkan diri berlutup dan berkata, Teocu mengaturkan banyak terima kasih atas pertolongan locian puang, orang aneh yang pakaiannya bertambal-tambal seperti pengemis kelaparan itu mengangkat alis. Eh, tanda tanya. Terima kasih untuk apa? Siapa yang menolongmu? Memang tai gu cinjin tidak menghendaki kau binasa maka kau dilempar ke sini seperti tadi. Kau tahu, apa yang kau bawa di saku bajumu itu tiang bu mengjeleng kepala. Teocu tidak tahu, kembali kakek itu tertawa, hampir-hampir tidak bersuara, hanya angin dari mulutnya yang ngompong saja terdengar. Lucu sekali, lucu sekali. Kalau kedua losuhu di Ome Isan mendengar akan hal ini, mereka bisa mati tertawa. Pusaka berharga berada di dalam saku, masih tidak tahu benda apa sebenarnya itu. Heh, 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 bocah tolol, ketahuilah bahwa bungkusan itu berisi kitab rahasia pelajaran ilmu silat yang luar biasa dari Tiong Jin Hoesho yang dicuri oleh tai gu cinjin, tiang bu tetap tidak berubah air mukanya. Tiada gunanya bagiku, locian pwe, tiada gunanya. Apa maksudmu muka yang botak ini menjadi merah sekali, saking mendengkol dan heran mendengar kata-kata yang baginya tak masuk akal ini. Bagaimana orang yang mendapatkan kitab luar biasa itu berani mengatakan tiada guna? Pertama Tania, benda ini hanyalah barang titipan saja dan tentu akan diambil kembali oleh pendeta berjubah merah itu. Kedua kalinya, Teocu tidak dapat membaca sebuah huruf pun, bodoh. Pertama, tai gu cinjin hanya akan menerima kembali kitab itu berikutnya wamu karena kau menjadi saksi utama bahwa kitab itu berada padanya. Kedua, apa sih sukarnya belajar membaca huruf? Kau tidak tahu bahwa sebentar lagi, pendeta lama itu tentu akan mencari-carimu untuk mengambil kembali kitab itu berikutnya wamu. Kini tiang bu benar-benar kaget. Locian pwe, harap tolong Teocu, mari kau ikut keluar dari sini. Kakek pengemis ini berdiri dan temiata kakinya cacat, besar sebelah. Kaki yang kiri amat kecil sehingga jalannya terpincang-pincang. Akan tetapi, sekali ia memegang lengan tiang bu dan menggerakkan kaki kanan, tubuh mereka berdua telah melayang naik dari dalam jurang itu. Tak lama kemudian, dengan menggandeng tangan tiang bu, atau lebih tepat mengangkat tubuh anak itu karena kedua kaki tiang bu tidak menyentuh tanah, kakek aneh ini berlari cepat sekali keluar dari tempat itu, memasuki hutan, keluar hutan dengan cekatan seperti seekor burung walet saja. Beberapa hari kemudian, di dalam sebuah hutan yang luas, di tempat sunyi yang jarang didatangi manusia di mana-mana sekitar tempat itu hanya terdapat pohon-pohon dan batu karang menjulang tinggi bersaingan dengan pohon, kelihatan tiang bu membalik-balik lembaran buku, belajar membaca di bawah petunjuk kakek pengemis pinjang. Anak ini belajar dengan tekun sekali karena hatinya berbisik bahwa inilah kesempatan baginya untuk maju setelah ia mendengar penuturan pengemis tua itu tentang kitab yang jatuh di dalam tangannya. Siapakah kakek botak ini? Dia bukanlah orang yang tidak ternama di dunia kangung. Kepandaian tinggi dalam ilmu silat dan ilmu sastra membuatlah dahulu dianggap sebagai seorang bun bucuan jai, ahli silat dan surat. Tidak saja ia pandai membaca menulis, juga ia terkenal sebagai ahli bermain catur. Kegemaran inilah yang membuat ia akhirnya berkenalan dengan dua orang sakti yang bertapa di Ome Isan. Pada suatu hari, kakek yang lihai ini ketika berjalan seorang diri, tiba-tiba ia mendengar desirangin dan tahu-tahu ia merasa dikempit dan dibawa pergi orang. Tahu-tahu ia telah berada di puncak Ome Isan dan ketika ia dibebaskan dari totokan yang luar biasa lihainya itu, ia berhadapan dengan dua orang hwasyo tinggi besar yang sudah tua sekali. Akhirnya ia tahu bahwa dua orang hwasyo itu bukan lain adalah dua orang pertapa sakti yang ditakuti semua orang karena dikabarkan memiliki kepandaian yang luar biasa tingginya, bernama Tiong Sin Hwasyo dan Tiong Jin Hwasyo, berusia 70 tahun lebih. Tiong Jin Hwasyo yang menculiknya tadi dan perbuatan ini saja sudah menjadi bukti betapa hebat dan tinggi kepandaian Hwasyo ini. Menculik orang biasa secara demikian saja sudah merupakan kelihain yang jarang dimiliki orang, apalagi menculik orang yang ilmunya sudah tinggi seperti kakek botak ini. Ternyata bahwa dua orang hwasyo itu sengaja membawanya ke Ome Isan untuk diajak bermain catur. Kakek botak itu yang mempunyai nama julukan Buho Lokai, pengemis tua tidak beruntung, menjadi girang sekali dan melayani keinginan dua orang kakek sakti itu dengan gembira. Sampai sebulan lebih ia tinggal di sana dan sebagai tanda terima kasih, dua orang kakek sakti itu menurunkan semacam ilmu silat kepadanya atau lebih tepat disebut ilmu menghindarkan diri dari serangan musuh. Ilmu ini disebut Sam Hoan San Bu, tiga kali lingkaran tiga kali menari, semacam ilmu yang berdasarkan ginkang dan khusus dipergunakan untuk menghadapi serangan lawan, baik dengan tangan kosong maupun bersenjata. Dengan memiliki ilmu silat ini, sewaktu apabila menghadapi lawan yang jauh lebih lihai sekalipun, Buho Lokai tak usah takut, akan tetapi sudah pasti ia dapat menyelamatkan diri memergunakan ilmu silat ini. Dua orang kakek sakti itu menurunkan ilmu ini mengingat bahwa Buho Lokai adalah seorang yang bercacat kakinya. Buho Lokai setelah menerima ilmu ini mendapat kenyataan bahwa dua orang sakti itu benar-benar lihai sekali dan kalau saja ia bisa menjadi murid mereka, tidak ada apa-apa lagi di dunia ini yang ia inginkan. Maka ia lalu menjatuhkan diri berlutut, minta diangkat murid. Tak diduga sama sekali, dua orang kakek itu menjadi marah-marah, memaki-makinya sebagai orang tak tahu terima kasih, kemudian mengusirnya dengan ancaman ilmunya akan dicabut kembali kalau ia berani kembali ke situ. Inilah yang menimbulkan sakit hati Buho Lokai maka ketika ia melihat kitab rahasia Ome Isan terjatuh ke dalam tangan tiang Bu, ia mendapat pikiran untuk mengambil bocah ini sebagai muridnya. Dia sendiri adalah seorang bercacat, lagi sudah tua, kalau belajar sendiri takkan mungkin jadi. Kalau dia mempunyai seorang murid pandai, bukankah hari tuanya akan terjamin? Merenang nasib manusia kadang-kadang ditentukan oleh sikapnya yang dianggapnya tidak akan berakibat sesuatu. Andai kata dua orang kakek sakti itu tidak marah ketika melihat Buho Lokai minta diangkat menjadi murid dan menolak dengan halus saja, kiranya Buho Lokai melihat kitab itu akan cepat-cepat membawa kitab itu kembali ke Ome Isan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Akan tetapi, kemarahan dua orang sakti yang sebetulnya tidak berarti, dapat membalikan sejarah, dan kitab itu tidak kembali kepada pemiliknya melainkan dipelajari oleh tiang Bu. Makin lama Buho Lokai menjadi makin sayang kepada tiang Bu yang ternyata memang luar biasa sekali ketajaman ingatannya. Biarpun setiap hari dijejali puluhan huruf-huruf baru, akan tetapi sekali huruf-huruf itu menempel pada ingatannya, takkan terlupa lagi. Di samping kepintarannya ini, ia juga amat tekun jarang sekali ia kelihatan menganggur dan buku pelajaran tak pernah dilepas dari tangannya. Setahun kemudian tiang Bu telah dapat membaca kitab dari Ome Isan itu yang ternyata berisi pelajaran ilmu silat tinggi yang disebut Pet Hang Hang I, ilmu pukulan delapan penjuru angin hujan lah mulai mempelajari ilmu pukulan ini di bawah pengawasan gurunya yang baru, Buho Lokai. Bahkan Buho Lokai menurunkan pula pelajaran ilmu silat yang ia dulu terima dari dua kakek sakti Ome Isan, yaitu ilmu silat Sem Hoan Sembu kepada muridnya yang ia sayang. Di lingkungan bangunan-bangunan Istana Kaisar di ibu kota Yengping, Peking, yaitu Istana Kerajaan Chin, terdapat sebuah istana yang indah dengan pekarangan depan yang lebar dan taman bunga yang penuh dengan bunga-bunga indah di bagian belakang. Inilah istana dari Pangeran Wanyencilun, seorang pangeran yang tidak saja amat berpengaruh dan dipercaya oleh Kaisar, akan tetapi juga terkenal di kalangan rakyat sebagai seorang pangeran yang budiman dan tidak pernah menolak permintaan tolong orang. Anehnya, pangeran yang hartawan, berpengaruh dan berwajah tampan ini sampai berusia 30 tahun belum juga menikah, menikah dengan sah. Karena istrinya di luar kawinsah ada 5 orang. Atau pendeknya pangeran yang masih berjaka ini telah mempunyai 5 orang selir. Di antara selir-selirnya terdapat seorang selir yang paling disayanginya dan agaknya selir inilah yang membuat ia segan untuk menikah lagi. Di dalam diri selir ini ia mendapatkan seorang yang ia cinta sepenuh hatinya, seorang yang menjadi ibu dari putranya, dan seorang pelindung keselamatannya. Oleh karena itu, biarpun selir ini ia kawin di luar upacara yang sah, akan tetapi agaknya selir ini menjadi pengganti dari istri yang sah. Selir ini yang menjadi raptur rumah tangga dan mengepalai semua penghuni rumah. Akan tetapi para selir lain tidak merasa iri hati, karena memang selir ini mempunyai watak yang pendiam dan tidak sombong biarpun ia amat disayang oleh pangeran wanyin cilun. Dan adanya selir inilah maka tidak ada orang yang berani sembarangan mengganggu istana ini, dan keluarga di rumah itu merasa aman dan tenteram seakan-akan di situ terdapat seorang dewi pelindung. Orang takkan merasa heran kalau sudah mengetahui bahwa selir ini bukan lain adalah pendekar wanita yang amat gagah perkasa murid dari HWAL Nghyong Go Chi yang le pendekar besar dari Kim Bun Tzu. Dia inilah yang dulu dijuluki orang Kang Simli atau Dara Berhati Baja, karena ia keras hati dan cujur, tidak mengenal ampun menghadapi para penjahat. Namanya Gak Soan Li dan ia adalah Suci, kakak seperguruan, dari Goh Wilian. Di dalam cerita pedang penakluk iblis telah diceritakan betapa Gak Soan Li telah menjadi gila karena perbuatan keji yang dilakukan oleh penjahat besar Liu Kong Chi dan betapa kemudian Gak Soan Li telah ditolong oleh pangeran wanyin cilun yang mencintanya. Kemudian akhirnya Gak Soan Li tinggal di istana pangeran itu dan menjadi selir yang paling dicinta. Apalagi karena wanyin cilun tidak mendapatkan seorang pun anak dari empat orang selir yang lain, sedangkan setahun setelah ia mengambil Gak Soan Li, pendekar wanita ini melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan sekali. Cinta kasih dan sayangnya makin besar dan dengan tidak resmi Gak Soan Li menjadi Toa Nyo atau Toa Hujin, nyonya besar. Anak itu diberi nama San, dan wanyin cilun yang ingat akan jasa-jasa wansin hang memberi si atas nama keturunan wan kepada puteranya, karena ia tahu bahwa si wan itu pun asalnya adalah si wanyin. Demikianlah, puteranya itu nama lengkapnya wansin dan semenjak kecilnya wansin sudah nampak bahwa ia akan menjadi seorang yang cerdik dan tampan sekali. Ketika wansin baru berusia dua tahun, pada suatu malam yang sungi, seorang pelayan wanita yang kebetulan pergi ke taman bunga, mendengar tangis bayi dari taman itu. Pelayan ini ketakutan dan lari masuk sambil berteriak-teriak, siluman tanda seru. Siluman tanda seru mendengar ini, para pelayan lain dan selir-selir pangeran wanyin cilun menjadi ketakutan pula. Hanya Gak Soan Li yang tidak takut sama sekali, bahkan dengan marah ia mengguncang-guncangkan pundak pelayan yang menjeri-ceret ketakutan itu sambil menghardik. Diam! Ceritakan apa yang kau telah lihat. Ampun! Toa Nyo, hamba miliat, eh, mendengar tangis bayi di dalam taman, tentu siluman. Soan Li tidak menanti habisnya ocahan pelayan yang ketakutan ini melainkan cepat ia berlari ke belakang sambil menyambar pedang dia. Ketika tiba di taman bunganya yang indah itu, tiba-tiba ia tertegun dan tak terasa pula bulu tengkuknya meremang. Benar saja, ia pun mendengar suara tangis anak kecil yang nyaring sekali, keluar dari tengah-tengah taman. Bagaimana bisa ada bayi menangis di situ kalau bukan perbuatan siluman? Akan tetapi, dia adalah seorang wanita yang memiliki kegagahan. Sebentar saja ditindasnya perasaan seram ini dan di lain saat ia telah melompat ke tengah taman. Malam itu gelap, hanya ribuan bintang yang menimbulkan cahaya remang-remang menambah keseraman keadaan di taman itu. Setelah tiba di tempat di mana terdengar suara tangis bayi itu, kembali soan li tertegun dan kedua kakinya seperti terpaku pada tanah ketika ia melihat sebuah benda kecil bergerak-gerak di atas tanah di depannya. Ketika ia memperhatikan, tak salah lagi, benda itu bukan lain adalah seorang bayi yang baru beberapa bulan usianya. Tangis bayi itu luar biasa nyaringnya, hampir senyaring tangis wansang ketika masih bayi. Soan li menyarungkan pedangnya dan cepat menyambar tubuh bocah itu yang ternyata hanya dibungkus dengan sehelai kain kuning. Tubuh anak itu montok dan sehat sekali dan ketika soan li mendekat bocah itu pada dadanya ia mencium bau yang harum sekali, keharuman yang amat aneh seakan-akan dalam tubuh anak itu bersembunyi ribuan tangkai kembang beraneka warna. Wanyan Cilun dan yang lain-lain menjadi bengong ketika melihat soan li datang memondong seorang bayi perempuan yang montok dan mungil. Eh, eh, anak siapakah ini tanda tanya-tanya Wanyan Cilun entah dia ditinggalkan menangis di tengah taman. Harus diselidiki perbuatan siapa ini yang demikian kejam dan diadak. Orang tuanya harus diberi hukuman berat. Kurasa tentu seorang di antara pegawai kita atau dari rumah yang berdampingan, karena kalau bukan orang dalam yang berdekatan, siapa bisa meninggalkan anak di tengah taman kata soan li marah sambil merawat anak itu penuh kasih sayang. Melihat bocah yang begitu mungil dengan rambutnya yang hitam lebat, matanya bercahaya dan demi NG, kulitnya yang putih halus, timbul rasa sayang. Cepat ia menyuruh pelayan memanggil seorang inang pengasuh yang biasa menyusui anak-anak dan sebentar saja setelah mendapat minum susu, anak itu tidur pulas dengan bibir tersenyum manis. Anak ini berusia paling banyak lima bulan. Usaha Wanyan Cilun untuk menemukan orang tua anak perempuan itu sia-sia belaka. Tidak saja ia menyelidiki para pelayan, bahkan ia telah memerintahkan penjaga-penjaga untuk menyelidiki siapa orang-orang yang mempunyai seorang anak perempuan berusia lima bulan, namun ternyata bahwa yang dicari-cari tidak dapat diketemukan. Banyak yang mempunyai anak, akan tetapi anak-anak itu masih ada semua pada orang-orang tuanya, jadi anak perempuan itu seakan-akan jatuh dari langit ke taman bunga itu. Soan Li mengerutkan kening dan mukanya yang cantik itu berpikir keras. Tidak mungkin anak ini jatuh begitu saja dari atas langit. Pasti ada orangnya yang menaruhnya di tengah taman pada malam hari. Akan tetapi, memasuki lingkungan istana, apalagi memasuki taman kita tanpa diketahui oleh siapapun juga kemudian meninggalkan seorang bayi di situ, sungguh hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kepandayan silat tinggi. Entah apa maksud dan kehendak orang yang meninggalkan anak itu, aku tidak tahu. Akan tetapi, anak ini bukanlah bocah biasa, melainkan seorang anak yang memiliki bakat baik sekali dan kelak pasti menjadi orang luar biasa. Melihat anak ini, timbulah rasa suka dalam hatiku dan kalau sekiranya kau tidak keberatan, biarlah anak ini menjadi anak kita yang kedua, menjadi kawan bermain dari anak kita sanji. Mendengar ini, wanyencilun tidak keberatan sama sekali oleh karena ia sendiri pun suka melihat bocah yang cantik itu. Puteranya hanya seorang, tentu saja ia ingin anak kedua, apalagi kalau perempuan. Dengan demikian, ia mempunyai dua orang anak, seorang laki-laki dan seorang lagi perempuan. Demikianlah, bocah yang mereka dapatkan di tengah taman bunga itu menjadi anak mereka dan mereka beri nama Billy, wanita cantik, dan selanjutnya disebut Tuan Billy. Billy semenjak kecilnya sudah mengalami hal yang aneh-aneh. Pertama-tama, munculnya di keluarga pangeran itu sudah merupakan teka-teki yang tidak diketahui artinya. Kemudian, pada suatu malam, ketika Billy berusia satu tahun, terdengar Soan Lee menjerit keras. Wanyencilun yang masih tidur nyenyak itu kaget bukan main dan cepat-cepat ia melompat dari tempat tidurnya untuk memburu ke arah istrinya yang sedang berdiri di dekat tempat tidur Billy. Dan alangkah kagetnya ketika ia melihat istrinya itu memegang seekor ular pada kepalanya dan dengan tenaganya telah meremas kepala ular itu sampai hancur di dalam genggamannya. Ular itu hanya dapat menggeliat-geliatkan ekornya beberapa kali sebelum diam dan mati. Dan anehnya, Billy tetap tidurnya nyaksakan akan tidak terjadi apa-apa. Aneh. Kata Soan Lee menjawab pertanyaan suaminya. Tadi aku mendengar Billy tertawa-tawa dalam tidurnya, kemudian karena mendengar keresekan-keresekan di dalam tempat tidurnya, aku turun dan menengoknya. Kau mengerti betapa kagetku melihat seekor ular hijau yang berbisa ini melingkar di dekatnya, dengan kepalanya diusap-usapkan pada pipi Billy saking ngeri dan terkejut aku menjerit dan cepat menyambar kepala ular itu untuk kubunuh. Wanya Cilun membelalakan matanya dan memandang kepada Billy yang tidur dengan nyenyak dan nampak begitu mungil. Heran benar, Billy selalu berbau begini harum, apalagi kalau sedang tidur, katanya. Kata-kata ini seakan-akan mengingatkan Soan Lee akan sesuatu. Ia mendekati Billy dan hidungnya mencium-cium. Kemudian, ia memandang suaminya dan mengangguk-angguk, lalu menarik napas panjang. Entah ini anak siapa dan dari mana datangnya. Bau harum ini mengingatkan aku akan cerita mendiang suhu dahulu akan semacam bunga aneh yang harum sekali dan amat disuka oleh bangsa ular berbisa namanya Choa Ong Hwa, bunga raja ular. Bunga seperti ini hanya tumbuh di dekat kutub utara dan banyak orang-orang Kang Owi yang tinggi kepandainya mempergunakan bunga ini untuk menjaga diri apabila mereka bermalam di dalam hutan liar. Dengan bunga seperti itu di dalam saku baju, binatang-binatang berbisa takkan mau mengganggu, malah ular-ular berbisa akan melindungi orang yang membawa bunga itu. Dan bocah ini, entah bagaimana tubuhnya terutama hawa mulutnya, berbau harum sekali seperti bunga itu istriku, anak ini benar-benar anak yang aneh. Kiranya kelak akan menjadi seorang gagah perkasa, atau seorang yang cerdik pandai. Oleh karena itu, bukankah ini berarti kita telah memperoleh sebuah keuntungan bagus sekali? Kita mempunyai wansan yang kita sayang, sekarang bertambah lagi seorang anak perempuan yang begini luar biasa. Kita harus mengucap syukur kepada Tian Yang Maha Kuasa. Akan tetapi Soan Li mengerutkan alisnya yang bagus bentuknya itu. Kata-katamu memang benar, Koko. Akan tetapi kalau aku teringat akan orang yang menaruh Mili di dalam taman, hatiku tidak enak sekali. Siapa dia dan apa maksudnya? Ahaha, kalau saja aku tahu siapa orangnya itu, takkan begini gelisah hatiku. Kalau saja aku tahu dan yakin bahwa ia memang hendak memberikan anak ini kepada kita, akan lega dan puaslah hatiku. Wanya Cilun merangkut istrinya. Sudahlah, mari kita tidur. Tak perlu hal itu dipikirkan terlalu dalam. Siapapun juga orangnya, dia tidak bernaksud buruk, dan lagi andai kata ia bermaksud buruk, kita takut apakah? Kau sendiri berilmu tinggi, belum lagi di sini terjaga kuat. Lebih baik kita jangan beritahu kepada para pelayan tentang ular itu, supaya mencegah cerita-cerita yang tidak karuan tentang anak kita Bili, pangeran itu lalu melempar sendiri ular tadi ke dalam empang di taman, kemudian tidur bersama istrinya setelah Soan Lee membersihkan bekas-bekas darah ular dengan teliti. Akan tetapi, keandahan ini tak dapat ditutup untuk selamanya. Ketika Bili sudah berusia 2 tahun, dan wansan 4 tahun, 2 orang bocah itu selalu bermain-main dengan rukun sekali. Seringkali mereka main-main berdua di taman bunga, dikawani oleh beberapa orang pengasuh. Pada suatu hari, ketika 2 orang anak kecil itu sedang bermain-main di taman bunga tiba-tiba seorang di antara pelayan-pelayan itu menjerit. Semua pelayan memandang dan mereka menjadi pucat melihat 3 ekor ular belang yang ganas melenggang lengguk datang menuju ke arah 2 orang anak yang sedang duduk bermain-main pasir di bawah pohon itu. Seorang di antara para pelayan itu takut kalau-kalau 3 ekor ular itu akan menggigit anak-anak tadi, maka ia cepat mengambil sepotong kayu dan memukul pada ular-ular itu, dengan maksud mengusirnya pergi dari situ. Akan tetapi, tiba-tiba se-ekor ular belang mendesis dan tubuhnya meluncur cepat ke depan. Di lain saat pelayan itu sudah memekik dan roboh dengan muka kehitaman dan nafas terhenti. Ular yang menggigit lengannya itu merayap pergi dan bersama kawannya terus saja menghampiri Billy dan Wansan. Dua orang pelayan wanita yang lain berdiri terpaku dengan metel, terbuka lebar-lebar. Mereka tadi kaget setengah mati melihat seorang kawan mereka roboh tergigit ular, dan sekarang semangat mereka seperti terbang pergi meninggalkan tubuh ketika mereka melihat ular-ular itu merayap mendekati asuhan mereka. Ketika mereka melihat seekor ular merayap ke atas pangkuan Billy dan lidahnya yang dijulurkan keluar itu menjilat-jilat muka anak itu, ia menjadi setengah pingsan dan lari bersama kawannya yang sudah pucat seperti orang dikejar setan. Selaka, mati, ular, aduh. Ratap mereka tidak karuhan. Keduanya jatuh berdebuk di depan Soan Lee dan selir-selir pangeran Wanyin Cilun yang lain. Yang seorang megap-megap seperti ikan dilempar di darat, mulutnya terbuka tertutup tanpa suara apa-apa. Sedangkan pelayan kedua malah sudah pingsan seperti orang tedur, tertelungkup di atas lantai. Ada apakah? Mana Kong Cu dan Syo Chia tanya Soan Lee, hanya dia yang nampak tenang, sedangkan selir-selir yang lain sudah ikut-ikutan panik. Ular, ular, aduh celaka, toan yo, ular, mati. Apa? Ular mati? Kenapa takut ular mati Soan Lee bertanya gemas? Gak Soan Lee memang semenjak muda berwatak keras sehingga ia mendapat julukan Kang Sim Lee, wanita berhati baja. Ia paling benci melihat sifat pengecut, maka paling sebal kalau melihat orang ketakutan seperti pelayan-pelayannya itu. Dibentak-bentaknya pelayan itu sehingga menjadi makin panik. Toan yo, ular, ada ular di taman titik Syo Chia dan Kong Cu, digigit ular belang-belang. Kata pelayan itu sambil menangis tidak karuhan. Mendengar ini, tanpa membuang waktu lagi Soan Lee melompat dan berlari cepat ke taman sambil membawa pedangnya. Sambil mengeluh cemas pangeran wanyin Cilun ikut berlari ke belakang sedang para selirnya dan pelayan-pelayan lain mengejar pula, akan tetapi dengan hati kecut dan kedua kaki siap berlari balik apabila terdapat bahaya. Ketika Soan Lee tiba di taman di mana kedua orang anaknya sedang duduk di bawah pohon, wanita gagah yang tak kenal takut itu tiba-tiba menjadi pucat mukanya dan ia berdiri tegak tak bergerak. Hanya dua tombak dari tempat dua bocah itu duduk, ia melihat pemandangan yang menggetarkan jantungnya saking cemas dan khawatir. Seekor ular mengalungi leher bici, seekor lagi merayap-rayap melingkari pinggangnya dan ular ketiga yang paling panjang. Sekarang ekornya melilit tangan kanan wansan sedangkan kepalanya berada di pundak Billy dan menjilat-jilat. Kalau Soan Lee menahan napas panjang saking khawatirnya, adalah Billy yang berada dalam keadaan mengerikan itu tertawa-tawa. Melihat ibunya datang, Billy bahkan berkata, Ibu, ular bagus, ular bagus tanda seru tak jauh dari situ menggeletak tubuh pelayan yang mukanya kehitaman dan sudah tak bergerak. Benar-benar pemandangan yang menyeramkan. Yang mengagumkan adalah wansan. Bocah ini sudah empat tahun usianya sudah mengerti urusan. Ia tahu bahwa pelayan itu roboh karena gigitan ular dan bahwa sekarang yang bermain-main dengan dia dan Billy adalah ular-ular berbisa yang amat berbahaya. Akan tetapi, biarpun tak mungkin dapat tertawa-tawa seperti Billy yang bermain-main dengan tiga ekor ular itu, namun ia tidak kelihatan takut sama sekali, hanya diam seperti patung memandang adiknya, mengeraskan hati mengusir rasa jijik dan takut ketika ular ketiga merayap di tubuhnya dan kini ekornya melili tangannya. Anak yang lain kiranya akan menjerit-jerit atau lari dan kalau ia lakukan hal ini, besar kemungkinannya ia pun akan menggeletak seperti pelayan itu. Akan tetapi melihat kedatangan ibunya, baru wansuh teringat akan bahaya besar yang mengancam. Maka ia memanggil ibunya dengan suara penuh harapan pertolongan. Ibu, baru saja ia membuka mulut mengeluarkan suara, ular yang paling panjang dan melilit tangannya itu tiba-tiba membalik dan kini ia merayap pundak wansan, mendesis-desis dan lidahnya menjilat-jilat leher dan muka wansan, agaknya siap untuk menyerang. Kalau tadi Billy tertawa-tawa dan bicara keras ular-ular itu jinak saja, adalah sekarang terhadap wansan yang baru saja mengeluarkan sedikit kata-kata, ular itu sudah nampak marah. Melihat bahaya ini, Soan Lee menggigil. Ia tidak berani bergerak secara sendrono. Ular itu sudah terlampau dekat dengan anaknya, kalau ia menyerang, tentu ular itu akan marah. Sekali saja gigitan, nyawa puterannya sukar ditolong lagi. Ia melihat ular-ular ini sebagai ular belang yang paling berbisa, yaitu ular belang kuning dengan leher berkalung biru. Wansan, jangan bergerak, jangan bicara. Katanya, kemudian dia berkata kepada Billy, Billy, kau berdirilah perlahan-lahan, ya, ya, begitu, sekarang berjalan ke sini, perlahan-lahan, Billy amat sayang kepada ibunya dan segala permintaan ibunya tentu ditaatinya. Sambil tertawa-tawa ia berdiri dan berjalan mendekati ibunya, meninggalkan wansan. Ular yang tadi melilit Tuan San, melihat Billy bergerak menjauhi, lalu merayap turun dan mengejar, akan tetapi secepat kilat Soan Lee menggerakkan pedannya dan serat kepala ular itu terpisah dari tubuhnya yang menggeliat-geliat. Ibu, ular baik mengapa dibunuh? Tanya Billy kaget. Dua ekor ular masih melilit tubuhnya. Billy, ular-ular itu jahat. Awas teriak Soan Lee ketika tiba-tiba ular yang melilit pinggang anak itu nampak marah, demikian pula yang mengalungi leharnya. Ular-ular itu mencium bau darah kawannya dan kini kepala mereka bergerak-gerak mencari. Tiba-tiba ular yang melilit pinggang Billy menjulurkan kepala dan leharnya ke arah Soan Lee dan tiba-tiba dengan gerakan mendadak ular itu meluncur melakukan serangan dasyat ke lehernya itu. Akan tetapi tentu saja binatang ini bukan apa-apa bagi Soan Lee. Sekali pedangnya berkelebat, tubuh ular itu putus menjadi dua. Jangan gigit ibuku. Berkali-kali Billy berteriak-teriak sambil memanggil ular yang mengalungi lehernya dan yang merontah-rontah hendak membela kawannya. Anak itu kalah kuat dan ular hampir terlepas dari pegangnya, hanya tinggal ekornya yang dipegang. Jangan serang ibuku, kau ular nakal teriak Billy lagi, kemudian anak ini menggigit ekor ular yang dipeganginya dan Soan Lee melongong melihat ular itu tiba-tiba menjadi lemas, tergantung lumpuh seperti seekor ular yang sudah mati di tangan anak itu. Dengan suara ditenggorokan, setengah menangis dan setengah tertawa. Soan Lee melompat, merampas dan melempar ular itu ke taman dengan kuat yang membuat tubuh ular itu remuk, kemudian ia merangkul dan menciumi kedua anaknya yang selamat. Diam-diam ia mengaku bahwa betul-betul dalam diri Billy terdapat sesuatu yang luar biasa, dan tidak saja ular-ular ganas tidak mau mengganggu anak yang berkeringat harum ini, akan tetapi juga dengan sekali gigitan anak ini telah melumpuhkan seekor ular berbisa. Wanyan Cilun dan yang lain-lain juga girang sekali melihat dua orang bocah itu selamat, akan tetapi pangeran itu mengerutkan kening melihat pelayan yang menggeletak di situ. Soan Lee yang sedang mengenangkan perbuatan Billy menggigit ular tadi, mendapat pikiran baik. Ia melepaskan kedua orang anaknya dan cepat menghampiri tubuh pelayan yang tertelungkup di atas tanah. Diperiksanya pergelangan lengan dan ketukan jantungnya. Tubuh pelayan itu sudah dingin akan tetapi ketukan jantungnya masih terasa sedikit. Tanda bahwa pelayan itu sesungguhnya belum tewas. Ia lalu menghampiri Billy dan berbisik. Anak baik, mari ikut ibu. Ia menggendong Billy dan menggandeng Wansan kemudian mengajak suaminya memasuki rumah, setelah memesan kepada para pelayan untuk mengangkat tubuh pelayan yang digigit ular itu ke dalam kamar. Jangan beri obat apa-apa, aku sendiri mau mengobatinya, pesan nyonya ini kepada para pelayan. Dan bersihkan tempat ini, babat semua tanaman yang berupa alang-alang. Juga perkuat pagar tembok agar jangan ada ular berbisa masuk sini. Setelah tiba di dalam kamar, ia memberitahu kepada suaminya tentang pikirannya hendak mengobati pelayan itu. Kurasa sedikit darah dari Billy mungkin menolong nyawa pelayan itu, katanya kepada suaminya. Setujukah kau kalau aku menghisap sedikit darah anak kita ini biarpun dalam hal-hal seperti ini Soan Lee lebih pandai dan mengerti daripada suaminya, akan tetapi ia selalu minta pendapat suaminya sebelum melakukan sesuatu hal, tanda akan kasih sayangnya dan kesetiaannya kepada suaminya ini. Tidak membahayakan diri Billy sendiri tanya wanyan cilung istrinya mengjeleng kepala. Tidak ada bahayanya diambil sedikit saja darahnya. Melihat betapa sekali menggigit ekor ular dia bisa membuat ular itu tidak berdaya, kurasa di dalam darah anak ini terkandung khasiat melumpuhkan pengaruh bisa ular, kalau tidak membahayakan jiwanya, tentu saja aku setuju. Mulia sekali orang yang dapat menolong keselamatan nyawa lain orang, biarpun yang ditolong itu hanya seorang pelayan. Lakukanlah kehendakmu itu, Soan Lee mencium Billy yang merangkul ibunya dengan manja. Billy, anakku yang manis. Kau tadi tentu melihat pelayan yang digigit ular tadi, bukau? Ibu maksudkan liang maya, dia itulah. Billy, kita harus mengobatinya dan kalau ibumu ini tidak salah, sedikit darahmu akan menolong nyawanya. Billy, kuatkanlah, aku hendak mengambil sedikit darahmu dengan gerakan cepat sekali agar anak itu tidak mengira dan tidak merasa ngeri, tahu-tahu Soan Lee telah menancapkan sebuah jarum dan menggurat pangkal lengan Billy. Darah mengucur dari luka ini dan Billy hanya menjerit kecil, mukanya menjadi merah dan air matanya bertitik akan tetapi tidak menangis. Anak baik, siapa tahu dengan darahmu ini kau menolong nyawalain orang, kata Soan Lee sambil menggunakan jari-jari tangannya memencek lengan Billy dan menggunakan lewekang untuk mendorong keluar darah anak itu keluar melalui luka pangkal lengannya. Setelah mendapatkan darah sebanyak 25 tetes, Soan Lee menutup luka itu dengan koyo, obat tempel, dan mencium kedua pipi anaknya dengan pandang matu sayang dan kagum. Sepasang matu Billy yang bening itu bersinar-sinar, sedikit pun tidak kelihatan takut biar darahnya diambil sampai 25 tetes. Benar-benar anak yang luar biasa mengingat bahwa usianya baru 2 tahun lebih. Wan San memandang semua ini dengan metak penuh kekhawatiran dan kasihan terhadap adiknya. Soan Lee membawa darah itu ke kamar pelayan yang sakit, menggunakan sedikit darah dioles-oleskan kepada luka bekas gigitan ular yang sudah menggemung bengkak, kemudian sisa darah itu ia minumkan dengan paksa ke mulut pelayan itu. Memang amat sukar memasukkan darah itu karena orang ini hampir tak bernafas lagi. Akan tetapi perlahan-lahan darah itu dapat juga mengalir masuk. Tidak seorang pun pelayan mengira bahwa yang dipergunakan sebagai obat itu adalah darah dari Shochia. Semua pelayan dan selir melihat care pengobatan ini dengan penuh harapan. Tak seorang pun berani mengeluarkan suara berisik, dan semua, termasuk Soan Lee dan Wan Yan Chilun, menjaga di situ melihat akibat daripada obat istimewa itu. Tak lama kemuran terdengar suara kerura-keruruk seperti suara ayam di tenggorokan dan perut pelayan itu, kemudian seperti tersentak yang muntah-muntah, muntah darah, darah hitam. Para pelayan atas perintah Soan Lee lalu menolongnya. Banyak sekali darah hitam keluar dan makin banyak yang keluar, keadaan si sakit makin baik. Cahaya kehitaman yang menyelimuti seluruh tubuhnya berangsur-angsur hilang, terganti warna pucat. Melihat pelayan itu muntah-muntah, Wan Yan Chilun dan Soan Lee meninggalkan kamar itu dan Soan Lee memesan kepada para pelayan agar supaya si sakit itu dibersihkan, kemudian diberi obat makan bubur rencer dan diberi obat penambah darah. Betul seperti dugaan Soan Lee, dalam waktu dua pekan saja pelayan itu sudah sembuh kembali. Semenjak saat itu, kesayangan suami istri ini terhadap Bili makin dalam, akan tetapi tetap saja teka teki tentang siapa adanya Bili, siapa orang tuanya dan apa maksud orang yang meninggalkannya di taman bunga, masih selalu menggelisahkan hati mereka. Diam-diam Wan Yan Chilun teringat kepada saudara misalnya, Wan Sin Hang dan Alangkah rindu hatinya untuk bertemu dengan Sin Hang karena kiranya hanya Wan Sin Hang yang akan dapat membantunya memecahkan teka teki tentang diri Bili ini. Oleh karena itu, Alangkah girangnya hati Wan Yan Chilun ketika dua bulan setelah peristiwa di atas, tiba-tiba muncul Cho Ahang Kin. Seperti telah diketahui dalam cerita pedang penakluk iblis, Cho Ahang Kin ini dahulu adalah sahabat dan tangan kanan Wan Yan Chilun yang amat disayang dan dipercaya penuh, seorang pembantu yang amat setia. Dua orang sahabat yang telah lama berpisah ini saling peluk dengan tertawa-tawa terharu. Kemudian mereka duduk bercakap-cakap melepas rindu. Hang Kin tidak mau bercerita tentang terculiknya Tiang Bu, karena memang ia tahu bahwa tidak pada tempatnya kalau ia bercerita tentang putra Gak So An Li yang menjadi anak diri pangeran ini. Pula pangeran Wan Yan Chilun juga tidak mau banyak bertanya. Apalagi So An Li yang juga menjumpai bekas sahabat suaminya ini, sama sekali tidak bicara tentang bocah itu, karena memang ia sama sekali tidak tahu di mana adanya bocah yang dilahirkannya dengan penuh kebencian itu. Hang Kin merkeluarkan surat yang ia bawa dari Lu Liang San. Selain datang berkunjung dan menengok karena sudah rindu, juga hamba membawa surat dari Wan Beng Chu, katanya sambil memberikan surat itu kepada Wan Yan Chilun, ia menanti sampai So An Li meninggalkan mereka berdua saja sebelum memberikan surat itu, karena ia pun tahu bahwa baik Wan Yan Chilun tidak menghendap kinyonya itu tahu akan adanya seorang Wan Sin Hang di permukaan bumi ini. Seperti telah diceritakan dalam cerita pedang penakluk iblis, mula-mula Gak So An Li jatuh cinta kepada Wan Sin Hang dan kemudian ia menjadi istri Wan Yan Chilun yang mukanya serupa benar dengan Sin Hang. Bagi So An Li, orang yang pertama-tama merebut hatinya itu disangkanya suaminya yang sekarang itulah. Setelah membaca surat dari Sin Hang, Wan Yan Chilun duduk termenung. Di dalam surat itu Wan Sin Hang menceritakan tentang keadaan bahaya dari pemerintah Chin berhubung dengan makin kuatnya bangsa Mongol dan betapa ia telah didatangi oleh tokoh-tokoh utusan temu Chin. Sin Hang selanjutnya menyatakan bahwa apabila kelak terjadi perang kalau tentara Mongol menyerang kerajaan Chin, sukarlah diharapkan bantuan orang-orang gagah di dunia Kang Ou, karena selain orang-orang gagah itu sebagian besar tidak suka kepada kerajaan Chin, juga bahwa mereka sekarang tahu bahwa Beng Cu mereka juga keturunan bangsa Chin dan agaknya hendak memerontak. Selanjutnya Sin Hang memberi nasihat kepada saudara misalnya itu agar supaya mengundurkan diri saja di tempat yang aman dan tenteram. Demikianlah, Wan Yan Chilun merasa bingung dan gelisah. Dengan nasihatnya itu, Sin Hang seakan-akan memberitahu lebih dulu bahwa kalau sampai terjadi perang, Sin Hang sendiri pun takkan mau membantu kerajaan Chin untuk memukul mundur musuh. Hal ini dapat dimaklumi oleh pangeran Wan Yan Chilun biarpun keturunan bangsa Wan Chin, akan tetapi seperti mendiang ayahnya, Wan Sin Hang lebih dekat dengan rakyat jelata daripada dengan kebangsa Wanannya. Akan tetapi bagi dia sendiri, sampai mati Wan Yan Chilun tidak nanti mau renembelakangi kerajaan Chin begitu saja. Ia bukan seorang pengecut, ia telah mengecap kebahagiaan dengan berdirinya kerajaan Chin, tak mungkin ia sudi meninggalkan lari begitu saja setelah kini menghadapi bahaya. Akan tetapi kalau ia memikirkan dua orang anak-anaknya, ia menjadi gelisah sekali. Coa Hang Kin tinggal sampai satu bulan di istana pangeran Wan Yan Chilun. Pangeran itu tidak menyimpan rahasia tentang anak pungutnya dan menceritakan tentang beli kepada Hang Kin. Tentu saja Hang Kin menjadi terheran-heran dan ia pun tidak dapat menduga siapa orangnya yang telah meninggalkan anak itu di dalam taman, dan anak siapa pula gerangan bocah itu. Ketika Hang Kin hendak pulang, Wan Yan Chilun memberi banyak barang hadiah dan Gak Soan Li juga minta disampaikan pesannya kepada semuanya, Goh Willian, bahwa dia sudah merasa rindu sekali dan sewaktu-waktu hendak pergi menengok ke Kim Bun Tzu. Hang Kin, kalau sudah tiba masanya, harap kau bersiap menerima kedua anakku bersama ibu mereka untuk tinggal di Kim Bun Tzu, mengungsi apabila keadaan sudah hamat mendesak, katanya. Hang Kin yang diberitahu juga tentang isi surat dari Sin Hong, mengerti akan maksud hati Wan Yan Chilun ia sudah kenal baik akan wataku Wan Yan Chilun yang setia kepada negara dan bangsanya. Ia tahu bahwa kalau sampai terjadi perang, Wan Yan Chilun tak mungkin mau lari seperti yang diusulkan oleh Sin Hong, dan akan membela kerajaan Chin sampai mati. Dan agaknya pangeran itu sudah bersiap-siap, kalau terjadi sesuatu, tentu Gak Soan Li dan dua orang anak itu disuruh mengungsi ke Kim Bun Tzu. Oleh karena itu Hang Kin mengangguk dan menjawab, Harap jangan khawatir, tentu kami akan menerima dengan segala senang hati, maka berangkat pulanglah Hang Kin, diantar oleh pangeran itu sampai keluar istana.